Hujan deras disertai angin kencang di Kota Malang Senin sore mengakibatkan atap bangunan terminal Arjo Sari Ambruk. Sementara di Madiun, terjangan angin kencang berusak puluhan rumah di tiga desa. Bangunan terminal Arjo Sari Kota Malang Ambruk diterjang hujan disertai angin kencang Senin sore. Dua unit angkutan kota yang tengah menunggu penumpang pun tertimpa. Diduga, tuanya usia bangunan tidak kuat menahan terjangan angin dan hujan deras. Beruntung, terminal tengah sepi sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Sementara dua unit angkutan kota rusak. Rugi yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Posisi ngetem sama teman saya satu juga. Terus datang hujan, tiba-tiba anginnya kencang. Ya, merubui atap ini. Waktu itu, Pak, posisi di mana, Pak? Di situ, di besi ruang tunggu itu nunggu penumpang. Selain mengikbatkan bangunan terminal Arjo Sari Ambruk, sebuah halte penumpang di depan terminal juga rusak parah tertimpa pohon tumbang. Mentara itu di Madiun, angin kencang menerjang tiga desa, yakni desa Sarang, desa Geger, kecamatan Geger, dan desa Kepet, kecamatan Dagangan. Puluhan rumah rusak, sebagian besar karena tertimpa pohon tumbang. Angin kencang bahkan merobohkan tower sutet milik PLN di desa Geger, hingga memutus aliran listrik untuk ratusan kepala keluarga sejak minggu malam. Sekitar jam tiga itu, mulai hujan, lantas disertai wangin kencang. Ya, cuma gitu. Ya, saya khawatir saja sampai keluar rumah. Kadian saya mencuci di sini, lalu angin belum-belum datang, saya mundur-mundur, baru datang. Kalau tidak, saya tidak mundur ya kerubuhan ini. Kerusakan adalah pohon tumbang, ya, listrik juga banyak, tower listrik satu yang patah, ya. Rumah-rumah ada 50 rumah sekitar rusak ringan-ringan semuanya, ya. Ada yang rusak berat sedikit, ada yang ringan, ada yang sedang. Hingga Senin, warga korban angin kencang masih berupaya memindahkan pohon-pohon tumbang yang menimpa rumah setelah membersihkan puing reruntuhan. Sementara itu, petugas BPBD Kabupaten Madiun masih menghitung total kerugian material akibat terjangan angin kencang tersebut. Terima kasih telah menonton!